Seorang polisi bertugas di Polres Kolakat Timur, tembak teman wanitanya hingga kritis. Penembakan itu dilakukan pelaku dalam pengaruh minuman keras di kamar sebuah rumah kawasan perumahan Kecamatan Poasia Kendari, Kamis Dinihari. Inilah Bribdarutni Alvin Tangkelangi, usia 21 tahun, anggota Sabara Polres Kolakat Timur, saat diminta menceritakan kronologis penembakan yang dilakukannya kepada teman wanitanya. Peristiwa berdara ini terjadi di sebuah kamar salah satu rumah di kawasan perumahan Adam Talhafis, Blok B3, Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia Kendari, Kamis Dinihari. Saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras bercanda dengan cara menodongkan senjata api jenis revolver milik rekannya Brigadir Yusriandi kepada teman wanitanya Irsa Amalia Madenuang, usia 20 tahun. Korban sempat mengingatkan pelaku agar tidak bercanda dengan senjata api karena memiliki peluru. Namun peringatan itu tidak dihiraukan pelaku, hingga saat menarik pelatuk kedua kalinya, senjata api itu meledak dan pelurunya mengenai dadah kiri korban. Korban dalam kondisi kritis dibawa ke rumah sakit Bahterah Mas Kendari. Waktu itu yang bersangkutan nginap di rumah Brigadir Zed pada waktu malam hari ada rekan ditanya ya temannya korban atas nama IA. Yang bersangkutan untuk kondisinya itu dikatakan bahwa sedang minum-minuman keras mungkin dan itu dilakukan waktu dia menggunakan senjata, dia memainkan senjata dan senjata itu meletus. Pelaku Bribda Rodni bersama temannya Brigadir Yusriandi, anggota Polres Kolaka Timur, datang ke Kendari dalam rangka perjalanan dinas ke Poldas Ultra. Saat ini pelaku penembakan Bribda Rodni Alvin Tangkelangi dan pemilik senjata api Brigadir Yusriandi diamankan propam Poldas Ultra. Dari Kendari, Februno Tameng, AY News memberitakan.